Intro Permasalahan kudeta grup whatsapp gak akan ada habisnya Akan ada grup whatsapp yang di kudeta Grup whatsapp apapun itu pasti ada di kudeta Tau gak sih kudeta ini maksud itu apa? Yaps diambil ahli, diubah, bahkan di ahli fungsikan Cukup banyak saya temukan grup whatsapp yang di kudeta atau kasarnya sih dicuri Ya, para pengkudeta grup whatsapp akan menjadi admin di grup tersebut Lalu kemudian mengularkan admin-admin lain di grup whatsapp itu Ini saya gak menakutkan apalagi bagi yang punya grup whatsapp penting Sebenarnya apa sih yang membuat grup whatsapp itu di kudeta? Apa tujuan pengkudeta grup whatsapp itu? Dan cara balikin grup whatsapp yang di kudeta itu gimana? Di sini saya akan menjawabnya Sebenarnya istilahnya itu bukan kudeta, melainkan direbut Grup whatsapp direbut untuk berbagai keperluan yang dimana admin grup asli atau owner akan dikeluarkan dari grup tersebut Biasanya kudeta dilakukan karena semacam war atau beras dendam dan bisa saja rasa tidak suka terhadap grup tersebut Dalam konteks yang mendalam, biasanya ada masalah antara admin dan member Entah lingkup internal ataupun eksternal Kebanyakan yang terjadi adalah permasalahan antara admin Juga pengkhianatan dari salah satu admin terhadap owner Kita bahas pengkudeta grup dulu atau pencuri grup Nah, kalian pernah grupnya dicuri atau pernah lihat grup whatsapp yang diambil alih? Hal tersebut biasa terjadi apalagi di grup whatsapp yang ramai juga badak anggota Tujuannya sih karena males buat grup whatsapp Biasanya yang males nyari member atau kalaupun nyari susah dapat Sekalinya dapat hasil nyari member Bisa juga karena ada rasa iri terhadap grup whatsapp tersebut Juga bisa didasari beras dendam kepada owner group Pencuri grup atau pengkudeta grup itu pinter-pinter Dia bisa memanipulasi member juga admin-admin di grup tersebut Termasuk owner group Dengan berbagai kata-kata manis yang membucuk admin buat jadiin mereka admin Mereka bisa dengan mudah mengambil ahli atau mengkudeta grup whatsapp tersebut Namun mereka juga gak dari kata-kata manis Tapi dari usaha yang mereka lakukan agar admin grup tersebut Mau menjadikan mereka admin atau mempercayakan mereka sebagai admin Jadi mereka tergolong pintar dan biasanya beraksi dalam satu komplotan Biasanya mereka bawa tim sih Nah ini yang menjadi pertanyaan Bagaimana cara ambil kembali grup whatsapp kita yang dicuri Jadi gini permasalahannya Punya grup whatsapp lalu mempromosi sana-sini Sampai banyak member dan berusaha membuat para member itu meramaikan grup whatsapp itu Karena kesulitan mengelola grup whatsapp akhirnya menjadikan salah satu anggota Yang sudah menjadi teman untuk dijadikan sebagai admin grup Lama-kelamaan orang tersebut malah berkhianat dan mencuri grup tersebut Nah owner grup di gig dari grup whatsapp itu Nah pasti bingung kan cara baliknya gimana Nah disini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan jika kamu mengalami hal yang demikian Tetap tenang Nah situasi ini kamu harus tetap tenang Jangan panik apalagi emosi Karena jika kamu panik dan emosi maka kamu akan kesulitan untuk mencari solusinya Bicara ke pengkudeta Cobalah berbicara dengan mereka Tanyakan apa yang mereka mau dan apa yang mereka permasalahkan Cobalah berbicara ke mereka dan dengarkanlah apa yang mereka permasalahkan Bicara dengan baik-baik dan meminta dengan baik-baik untuk menjadikan kamu kembali masuk dan menjadi admin Lakukan negosiasi Nah cara ini sedikit rumit namun ini opsional Lakukan negosiasi ke pengkudeta Bicara lah apa yang pengkudeta itu minta dan mintalah berbicara untuk menjadikanmu admin di grup whatsapp itu Ini mungkin cukup rumit namun jika berhasil mereka akan menjadikanmu admin kembali Bajak whatsappnya Nah ini adalah cara terakhir dan mungkin gilegan Jika tidak ada cara lain maka kamu boleh menggunakan cara ini Namun saya tidak menyarankan cara ini Pertama kamu siapkan dulu aplikasi whatsapp kedua untuk menggunakan whatsappnya Kemudian kamu siapkan dulu aplikasi otp untuk melihat otp whatsapp pengkudeta itu Aplikasinya apa? Ya tentu saya tidak akan mengasih Karena saya khawatir bisa disalahgunakan Lalu setelah itu kamu daftarkan nomor pengkudeta ke whatsapp yang kedua yang kamu siapkan tadi Kemudian kamu buka aplikasi otp dan akan tersedia otp yang bisa kamu gunakan Kemudian kamu masuk kode otp tersebut dan memverifikasikannya Setelah masuk ke whatsapp pengkudeta itu Kamu secepatnya pergi ke grup whatsapp itu dan kamu masukkan nomormu dan jadikan nomormu admin Dan kamu keluar dari grup whatsappmu menggunakan nomor si pendek pengkudeta itu Selamat grup whatsappmu selamat Nah itulah tadi seputar kudeta grup whatsapp Disini saya ingin menegaskan bahwa saya gak akan menyebutkan nama aplikasi atau scriptnya Ataupun sumber aplikasi atau script tersebut dibuat Untuk apa? Selain penyalahgunaan Padaman komunitas youtube yang membuat saya jadi menggurungkan niat Untuk membagikan aplikasi atau scriptnya Terima kasih telah menonton